Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman kembali lagi di channel VMG Racing ya di video kali ini saya akan buat video tentang rantai kamprat ya ini kebanyakan teman-teman kelugasannya rantai kamprat atau rantai keteng ya sering lost atau mungkin gampang putus nah gitu loh nanti di video kali ini saya akan bahas tentang rantai keteng ini tapi untuk contohnya di mesin herek di motor tigre ataupun Megapro nah ini dengan rantai keteng model kupu-kupu yang standarnya ya ini kok cepat kendor atau cepet loncat ya lost atau putus Oke langsung kita ke mesinnya Oke ini jadi armen ada contohnya untuk mesin Megapro ini kebetulan lagi bongkar tapi ada contohnya yang tarik kita nyari rantai keteng ini kita ngarik gigi sentriknya nah gigi sentriknya nah ini ini kempel di noknas nah masih bagus ya kadang itu yang bikin Rupa itu ininya karena udah out juga nah ini kalau ini udah bagus masih bagus maksudnya masih bagus untuk gigi sentrik bawahnya kita coba lihat juga ini juga masih bagus nah jadi bila terlalu kowondor itu bisa mentok sini ya emak ini contohnya ini udah atau kemakan nah ini kemakan jadi aus atau kropos atau ada itu ada yang kemakan banyak banget dan ini juga kemakan kalau ini biasanya goyang gini ya semuanya kemakan ini kalau enggak karena tensionernya udah out juga udah dipis atau udah keras itu maib bagian begini ini kemakan rantai keteng dan rantai keteng kendu masih dibaksa itu kan kayak goyang-goyang jadi ngeser ngeser goyang itu mentok di blog sini nah ini kayak gini ada kemakan yang itu bisa nyampe blognya dia perempes atau jebol nah ini juga makan dalam banget ya kan nah makan dalam banget kelihatan kan nah ini bisa tembus ini ini oli bocor dari sini makanya kalau pakai masih bagus semua atau blok masih rembes terus tuh biasanya dari sini sini itu itu kemakan oke nah ini contohnya sama lagi untuk mesin mesin tigre ini juga ada eh tempat ini kelihatannya karena ketengnya aus jadi dia Hai agak miring nih loh agak miring kan sini lurus ini agak menceng ke dalam padahal untuk gigi centric bawah sama atas ini udah lurus tapi karena dia ketekannya karetnya ini udah aus agak miring jadi kamrat itu kayak ketekan miring gini jadi itu kamrat jadi tidak awet ini juga di aus nah jadi penyebabnya kayak gitu jadi kalau bisa ya kalau bunyi udah agak bunyi itu langsung dikencingin rantai kamratnya khawatirnya kayak gini kalau dilihat kalau setiap kamrat udah mentok kadang-kadang di ganjel nggak masalah sih ganjel buat beberapa minggu beberapa bulan buat sementara tapi buat terus-menerus nah yang kayak gini ini bisa mentok aus saya di sini di ganjel kayak gini ya ini pakai merek densin entah saya coba buka yang beneran nah kadang ini di las di ganjel dia kalau terlalu mentok udah terlalu kendur ya mentok karena tekan miringnya mentok sini mentok sini jadi kalau bisa usahakan tanpa gitu dan juga udah diganti baut juga ada nggak masalah sih bergantung masing-masing nah ada juga yang diganti pakai model series kalau model series itu kalau pakai sama-sama ukuran seratus dua mata itu blok kurang tinggi atau kurang panjang jadi harus packing dan juga naik stroke jadi kayak gitu atau enggak mending kalau yang kayak gitu itu kan pasti motor reda stroke up ya jadi saya sebelum stroke up itu yang paling penting saya perhitungkan itu ukuran rantai kamrat biar menjadi keawetan mesin dan juga tidak trouble di jalan yang saya perhitungkan itu ukuran rantai kamrat jadi pakai rantai kamrat apa ukuran berapa nah kayak gitu nanti bloknya baru berapa stangnya pakai apa bistoknya pakai apa pokok blok sama rantai kamrat itu sangat berhubungan rat jadi ukurannya gitu pasti setiap mkd punya cara masing-masing untuk menyesuaikan blok dan rantai kamrat yaitu punya hitungan cindilah oke nah kita sharing saja ya pengalaman tentang rantai kamrat kalau masa keawetan ada yang ngomong kubu-kubu ini kurang awet ada yang ngomong rantai model cbk2 atau model series itu awet nah kalau menurut saya sih sebenarnya semua awet tergantung cara pemasangan dan juga dilihat lah maksudnya part-part yang lainnya kayak gini kan karetnya ini nggak beres nanti-nanti diganti gitu kita lihat pokoknya bukan kok ini awet ini awet ya merk juga berpengaruh sih dan harga juga berpengaruh tapi kupu-kupu sebenarnya juga awet dan soalnya kalau kupu-kupu nggak bakalan pabrikan pakai kupu-kupu ya kan pertimbangannya kayak gitu yang penting part-part yang lain itu nggak bermasalah jadi Insya Allah awet juga tapi lebih bagus lagi pakai empat lapis sih anti putus atau anti anti-loss ketika pakai stroke up tinggi usahakan atau kompresi tinggi empat lapis lebih bagus karena ini kan didesain buat mesin tanda tiger ya seperti gitu jadi kalau tidak kompresi lebih tinggi setelah lebih tinggi juga kalau bisa kampretnya lebih kuat apalagi kalau sambungan kalau sambungan itu tergantung yang nyambung misalnya tapi ya juga beresiko sih ayah menyambung bagus ya Insya Allah awet kalau sambungan-sambungan eh kalau saya sih kurang suka kalau nyambung-nyambung mending saya nyari kampret yang pas gitu Oke jadi untuk pembahasan rata kampret ya apa lagi yang di berhitungkan ini sama atas ini lurus cara nyenternya biasanya saat yang ngomot sini ya dilihat dari atas itu senter ini udah kelihatan senter banget cuman kayak gini ini miring nih yang kamar satunya kayak agak miring karena tekanan dari stud yang sini itu miring mungkin ini dunia udah aus di wajib diganti lebih rawat kalau kayak gini mungkin beberapa binggu atau beberapa bulan lost lagi atau ambrol lagi karena ketika di mesin udah lost atau ambrol nah ini efeknya banyak sekali bisa ke piston sepul nggak gitu itu klep mentok piston klepnya bengkok dan lain-lain jadi beralibat fatal ya kalau di deket-deket rumah enggak masalah sih tapi kalau ketika liburan atau jarak jauh atau touring dimana sepul nanti kan menyusahkan temannya atau yang lainnya Oke jadi safety rating juga Oke itu aja bahan-bahan tentang yang cantik keteng Oke terima kasih pokoknya dukung terus channel ini jangan lupa like comment share dan subscribe Oke salam otom adik salam aleikum salam aleikum sub indo by broth3rmax